Intro Halo, udah lumayan lama saya ngebahas tentang video sinematik dan di video kali ini kita akan membahasnya lagi cara cepat bikin video kita terlihat lebih sinematik tentunya banyak faktor yang membuat video kita itu terlihat lebih sinematik seperti pergerakan kamera yang halus, shot angle-nya, story-nya, kemudian coloring-nya atau look-nya dan juga ada depth of field atau bokeh biasanya dan di video kali ini saya akan membahas dari segi color-nya ya tampilannya, look-nya, kemudian motion-nya misalnya teman-teman mau bikin slow motion dan lain-lain itu kita akan membahasnya kali ini depth of field juga kita akan membahas dan tentunya cara cepatnya salah satu cara cepat biar video kita itu dapetin hasil yang terlihat sinematik itu memakai filter dan filter ini juga jenisnya ada beberapa dan tentunya kita akan membahasnya kali ini dan di tangan saya ini ada filter dari Nisi ya ada beberapa filter dari Nisi ini sudah sepaket ya yaitu Swift V&D Misk Kit jadi di dalam sini akan banyak filter-filter yang bisa kita pakai untuk membuat video kita itu terlihat lebih sinematik kalau kita buka di dalamnya ada carrying case-nya dan ini enak banget buat dibawa kemana-mana dan pastinya aman di dalamnya ada beberapa filter, adapter, dan buku panduan ada filter black mist ada ND filter 1-5 stop ada adapter lensa ke filter dan ada ND filter 4 stop biar filternya bisa dipasang di lensa yang ukurannya 52mm saya juga perlu tambahin adapter lensa 52mm ke 67mm karena ukuran filternya 67mm dan lensa saya ukurannya 52mm filter yang pertama yang saya suka ini adalah black mist jadi filter ini ini saya buka dulu jadi salah satu filter yang saya suka itu ini black mist black mist ini dengan menggunakan filter ini kita pasangin ke lensa nanti hasil videonya akan langsung berbeda colornya akan lebih soft hasil videonya akan lebih soft, lebih rembut karena ini fungsinya adalah mengurangi kontras dari video kita jadi ketika kita pasangin filter ini langsung hasilnya lebih lembut dan kayak dreamy look gitu lah ya misal kita pengen color video kita itu kayak drama Korea itu bisa banget kita pakai ini langsung hasilnya kayak gitu simple banget dan misal ada cahaya-cahaya kayak di belakang ini ya lampu ya ini akan lebih kayak semacam lebih soft gitu ya cahayanya lebih memedar gitu untuk memakai filter black mist ini pertama saya pasang adapter lensa 52mm ke 67mm kemudian saya pasang adapter lensa ke filter dan langsung saya pasang filter black mistnya untuk setting kameranya saya juga nggak pakai picture profile yang flat pakai yang natural aja biar nggak perlu saya edit lagi salah satu hal penting yang membuat video kita itu terlihat lebih cinema matematik yaitu depth of field alias bokeh bokeh ya jangan salah bokeh jadi fokus di saya dan juga backgroundnya blur kalau misal ada foreground di depan juga blur jadi fokusnya cuma di saya itu depth of field dan salah satu cara biar kita bisa dapetin depth of field itu yaitu melakukan bukaan yang lebar pada lensa kita tentunya ini tergantung lensa kita memiliki bukaan lebar atau nggak ya tapi di satu sisi ketika kita melakukan bukaan lensa yang lebar cahaya yang masuk ke dalam kamera itu akan lebih banyak otomatis tingkat cahayanya yang ada di video kita itu akan lebih terang lagi tingkat cahaya atau istilahnya exposure kalau cahayanya terlalu banyak over exposure kalau cahayanya kurang itu under exposure jadi untuk mengatur exposure ini kita harus tahu paham tentang segitiga exposure saya juga udah pernah membahasnya di video-video saya sebelumnya tapi nggak apa-apa ya saya bahas lagi sedikit untuk segitiga exposure ini segitiga exposure ini terdiri dari shutter speed, ISO dan juga aperture atau bukaan lensa yang saya bahas tadi itu ya bukaan lensa atau aperture dan misal kita membuka lensanya atau aperture-nya kita buka lebar otomatis cahayanya masuk otomatis kita perlu mengurangi cahayanya melalui dua bagian yang lain kalau tadi aperture-nya kita buka otomatis kita juga harus mengatur ISO atau shutter speed-nya kita atur biar cahayanya berkurang misal kita shooting di siang hari di outdoor dengan cahaya yang terang banget kita pengen hasilnya bokeh secara otomatis langkah awal yang kita lakukan adalah melakukan bukaan lensa yang lebar misal 1.4 ya, aperture-nya F1.4 nah otomatis cahayanya yang masuk itu banyak apalagi dengan kondisi siang hari outdoor cahayanya pasti banyak banget yang masuk ke lensa dan kita harus mengatur ISO-nya ISO-nya udah kita turunin sampai 100 dan semakin tinggi ISO itu semakin terang otomatis kita harus turunin ya sampai mentok ke 100 tapi hasilnya masih terlalu terang otomatis yang harus kita atur adalah shutter speed-nya kita tinggiin karena semakin tinggi shutter speed-nya itu cahaya yang masuk semakin sedikit biar gelap seperti itu ya masalahnya ketika kita membanyakan mentinggikan shutter speed-nya itu hasilnya akan stuttering biasanya jadi nggak enak lah kalau dilihat itu selain itu dengan shutter speed yang tinggi itu membuat motion kita itu nggak natural misal kalau kita pengen hasil video itu seperti yang mata manusia lihat kalau orang mata manusia melihat itu kan ada kalau kita gerakin kayak gini itu kan ada motion-nya ya ada pergerakannya kalau di mata kita ya nah kita pengen ketika direkam di video itu ya hasilnya ada motion blur-nya juga ada motion blur-nya jadi video yang kita hasilkan itu seperti mata normal manusia melihat jadi hasilnya akan lebih natural lagi kalau kita pakai shutter speed tinggi itu hasilnya akan nggak natural motion blur-nya dan juga stuttering tadi dan untuk menghasilkan motion blur video kita natural itu biasanya ada rumusnya setting shutter speed kecepatan shutter speed itu 2 kali dari fps atau frame per second jadi misal kita merekod video dengan fps 25 25 fps kita men-setting shutter speed-nya di 1 per 50 misal kita fps-nya 50 kita atur shutter speed-nya di 1 per 100 shutter speed-nya itu 2 kali fps itu untuk menghasilkan motion blur yang natural ya walaupun nggak saklek-saklek banget ya agak lebih dikit atau kurang dikit juga masih oke lah ya cuman harus mendekati itu nah kalau shutter speed-nya terlalu banyak kayak tadi ya biar hasilnya bokeh kita otomatis naikin shutter speed dan banyak super seribu misal otomatis hasil videonya nggak bakalan natural jadi PR-nya adalah kita tetap pengen bukaan lensa kita itu lebar biar hasilnya bokeh tapi kita tetap pengen shutter speed kita itu sesuai rumus yaitu 2 kali fps tentunya ada solusinya yang ada di sini kita bisa memakai filter lagi karena seperti yang saya bilang tadi ya filter itu ada beberapa jenis kalau tadi itu black mist untuk hasil video kita itu lebih soft ada satu filter lagi yang namanya adalah ND filter ND filter ini fungsinya untuk mengurangi cahaya yang masuk men-stop cahayanya jadi di sini ada beberapa ND filter ini ini namanya adalah ND filter dan di ND filter ini ada beberapa stop jadi semakin kita stop, 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 stop itu semakin gelap, 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 gelap jadi kita bisa men-adjust-nya ya men-setting-nya sesuai dengan kebutuhan kita kalau kita butuh lebih gelap lagi kita putar tambahin stop-nya jadi di filter ini sudah ada 5 stop jadi kita bisa mengurangi cahayanya itu sampai 5 tingkatan untuk bisa menggunakan aperture 1.4 di sini saya harus menggunakan shutter speed seper-3200 biar hasil eksplosinya nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap di sini saya pakai ISO 100 untuk menggunakan ISO serendah mungkin biar hasilnya nggak noise ya tentunya untuk bisa menghasilkan motion blur yang natural kita nggak bisa menggunakan rumus idealnya 2x fps shutter speednya di sini shutter speed seper-3200 sedangkan fps-nya ini 60 dengan resolusi 1080p ketika saya mau menurunkan shutter-nya biar nggak terlalu banyak idealnya misal seper-125 ini saya udah nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi selain saya harus menambahkan aperture-nya nah, cara otomatis ketika saya menambahkan aperture-nya ini f-stop-nya bokehnya jadi kurang ini f-stop-nya atau aperture-nya 71 ketika saya mau menggunakan f-stop 1.4 ya otomatis gambarnya jadi terlalu terang over exposure untuk itu kita perlu menggunakan ND filter ya ini saya masukkan ND filter-nya ini f-stop-nya 1-5 jadi bisa kita atur nah, ini saya turunin oke, kita bisa menggunakan f atau aperture 1.4 dan shutter speed seper-125 sesuai dengan rumusnya biar hasil natural untuk motion blur-nya ini kebetulan down ya jadi nggak ada motion blur cuman di sini kelihatan banget ini bokeh banget dan tetap sesuai dengan rumus shutter speed 2x fps kalau misal 5 stop ini masih kurang gelap masih over exposure masih cahayanya terlalu banyak di sini juga ada filter tambahan lagi 4 stop lagi untuk ND filter-nya jadi 5 stop ditambah 4 stop lagi jadi otomatis 9 stop enak banget jadi kita bisa mengaturnya sesuai dengan kebutuhan kita untuk memakainya kita sesuaikan kebetulan ini masih mendung ya jadi nggak terlalu terang jadi cukup pakai ND 1-5 stop aja nah ini shutter speed agak saya banyakin karena mau saya bikin slow motion dan kalian juga nggak perlu takut juga ya kalau pakai filter-filter ini bakalan ngerubah warna aslinya nggak sih karena di sini sudah ada fitur yang namanya true color jadi walaupun kita pakai filter ini warna yang dihasilkan akan sama jadi ini nggak mengurangi kualitas dari video yang kita hasilkan biar hasilnya lebih kelihatan ini saya ambil adegan simple dengan beberapa angle filter yang saya pakai yaitu ND filter 1-5 stop dan blackness shot pertama saya taruh kameranya di tanah saya alasin bambu biar nggak kotor kameranya ini pakai resolusi 1080p 60fps saya atur ISO di 100 aperture f14 dan shutter speed 1x125 sesuai rumus shutter speed 2x fps fps 60 dan shutter speed yang paling mendekati yaitu 1x125 shot selanjutnya juga sama tinggal atur ring ND filternya sesuai kebutuhan cahaya saat itu adegannya juga simple banget cuma jalan di jembatan dan berhenti dilihat pemandangan kemudian minum simple banget kan ambil beberapa jenis shot dan angle close up juga biar hasilnya makin oke nggak lupa saya juga ambil shot pendukung lainnya biar hasilnya makin kece biar hasilnya makin kece selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti yang saya bilang tadi filter filter ini nggak cuma bisa kita pakai satu 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 gitu ya satu lepas kita pasang yang lain satu lepas kita pasang yang lain nggak seperti itu kita juga bisa mengkombinasikannya misal ini yang ND filter ND filter ada 5 stop dan kita butuh tambahan 4 stop lagi kita bisa gabungin jadi akan ada 9 stop nah bisa kita gabungin misal kita butuh hasil videonya soft kemudian bokeh juga tapi biar cahayanya nggak terlalu terang dan motion blurnya natural kita pakai black mist kita pasangin pakai ND filter ini kita gabung kita kombinasikan sama black mist jadi hasilnya akan lebih maksimal lagi dan buat yang berminat dengan filter-filter dari Nisi ini bisa kalian dapetin di link yang ada di deskripsi video ini silahkan klik dan cukup sekian untuk pembahasan kali ini sampai jumpa di video selanjutnya mengkombinikan kombinnya mengkombinnya mengkombinnya kita juga bisa mengkombin salah selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!